Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini Hamzah Fensuri sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat video slow motion pada hp kita disini hanya menggunakan hp saja dan kita akan membuat sebuah video slow mo agar video ini bisa menjadi lebih estetik dan lebih bagus caranya yaitu ambil video yang ingin kita edit menjadi slow mo itu kita klik terus kita klik di kanan atas ini tulisan edit disini terus kita masuk ke menu edit kita sesuaikan dulu apa saja ini bisa kita cut atau langsung kita berikan efeknya saya disini memberikan efeknya terlebih dahulu ini adalah efek slow mo nya nah ini ada setengah setengah satu kali dan dua kali disini saya ambil setengahnya ini bisa menjadi slow motion dan setelah itu kita bisa memberikan musik disini ini adalah volume video volume video bisa kita hilangkan karena ini ada kata-kata pada saat video atau kelimat-kelimat pada saat video dan ini bisa kita hilangkan dan ini adalah musik latar musik latar ini bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan ini sengaja tidak saya putar karena nanti bisa kena copyright bisa ditambahkan saja sesuai dengan keinginan nah ini kan sudah 24 detik tadinya video ini adalah 12 detik coba kita putar ini sebenarnya bisa kita masukkan musik karena ini dari hp samsung a50s saya takut ini kena copyright nanti teman-teman bisa membukanya sendiri atau memasukkan audionya inilah hasilnya setelah itu kita perlu meng-cut atau memotong video yang tidak perlu caranya adalah ambil menu video di atas lambang gunting di kanan atas ini terus lambang gunting ini terus kita geser yang di kanan atas ini sesuai dengan keinginan saya ambilnya 20 detik saja oke 20 detik dan setelah itu kita mengubah gradingnya color gradingnya ini bisa kita ambil dengan lambang lingkaran 3 ini terus kita pilih mana yang ingin kita ambil misalkan saya ini ambil hangat dan karena ini terlalu cerah maka saya turunkan rasionya saya turunkan sampai segini saja nah sekarang coba kita putar nah inilah hasilnya dan setelah itu bisa kita simpan tapi kita coba lihat sebelum dan sesudah dari pengeditan ini kita ambil saja yang bagian ini di kanan atas menunya yaitu kita coba putar yang satu kali ini lah hasilnya dan kita coba putar yang setengah nah ini dia hasilnya mudah sekali kan kita tidak perlu menggunakan peralatan yang bagus cukup dengan hp saja kita bisa membuat sebuah video slow motion dan kita selanjutnya kita simpan ini adalah proses penyimpanannya ya kita tunggu sebentar nah dia hanya 10 detik bisa kita dan ini adalah hasilnya ya itulah hasilnya video slow motion kelihatannya kelihatan foto ini video ini sudah begitu estetik dan bisa kita masukkan ke youtube kita sekian dulu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati